Intro Memberantah stunting memang bukan pekerjaan yang mudah, apalagi jika harus diselesaikan oleh satu pihak saja. Bupati Kutai Barat efek siapan menyampaikan agar seluruh OPD secara terintegrasi mengambil peranannya masing-masing, agar dapat mengurangi angka stunting di Kutai Barat. Tidak hanya itu, Bupati juga menghimbau kepada masyarakat secara bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran bersih lingkungan dan ketahanan pangan. Nah, kalau airnya sudah bagus, itu lingkungannya, sampah, apa segala macam, nah ini bisa mengaruhi semuanya. Makanya saya bilang ini tidak bisa hanya diberi tugas kepada Dinas Kesehatan. tetapi sebagai motornya mengkoordinir ini adalah Dinas Kesehatan. Tapi semua dinas itu ada semua sudah program untuk mengatasi stunting ini. Nah, kalau ini kita lakukan, kebersamaan kita, lakukan dengan niat baik kita, lakukan, saya yakin ini akan berpuluh. Simbawan saya supaya seluruh masyarakat, mari kita bergerak. Karena ini, selama ini tidak bergerak. Mari kita bergerak ini. Ya mengatasi stunting ini. Dari air, lingkungan, dari apa saja. Termasuk tadi juga ya, bercocok tanam. Bagaimana bisa tidak stunting, gisi, tidak apa, kalau tidak pernah bercocok tanam. Bisa makan lombok kalau beli, mamanya. Pas ada uang, tidak bisa beli. Tapi kalau kita bercocok tanam, kita bisa. Nah, ini gisi. Ini termasuk, ya termasuk salah satunya. Ketahanan pangan, bercocok tanam. Kepala Dinas Kesehatan Rita menambahkan bahwa kasus stunting di Kutai Barat mencapai angka 1044 kasus. Diungkapkan Rita, jumlah kasus ini mengalami penurunan kasus dari tahun sebelumnya. Namun, komitmen dari Dinas Kesehatan untuk menuntaskan stunting perlu adanya percepatan secara terintegrasi dari berbagai OPD. Itu yaitu kegiatan untuk datang. Yang ketiga, rembuk stunting. Itu memang langkah-langkahnya. Kebetulan untuk Kaltiin, kita mendapatkan lokus. Kutai Barat dan PPU. Jadi, untuk 2020 nanti diperlebar, Kutai Ketanaga Negara dan yang lain-lainnya juga bertahpakan, ikut cemur dalam rangka memberantas stunting dari generasi kita. Untuk datangnya, bagaimana kasus stunting di Kutai Barat jumlahnya? Kalau jumlah di Kutai Barat, menurut penimbangan terakhir, bulan penimbangan sekalian pemberian vitamin A, ada sekitar 1044. Ini data dari tahun-tahun sumber apa saja? Tiap bulan Februari dan Agustus kan ada bulan penimbangan. Jadi, di situ yang kita propuskan. Selain itu, berbagai pihak, kini telah mengarahkan program-programnya untuk turut menuntaskan stunting. Tidak hanya dibebankan pada satu OPD saja, melainkan terhadap semua pihak. Dari 10 program POKO-PKK juga, setiap bidangnya dari sekretariat, POKO-1, POKO-2, POKO-3, sampai POKO-4, itu mempunyai program khusus juga tentang stunting. Karena stunting ini tidak akan bisa kita kerjakan sendiri untuk mengurangi kasus stunting. Kita harus bekerja sama dari OPD-OPD yang ada, maupun dari masyarakat juga. Karena stunting ini sudah menjadi tren daripada di Indonesia ya, yang memang kita harus bahas bersama-sama dan kita harus tuntaskan bersama-sama. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga berperan penting dalam penuntasan stunting ini, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gisi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya masing-masing. Mardan, Diskom Info Kutai Barat, melaporkan.